Ada juga nih Gus, statement yang sebuah artikel mengenai hilafah dalam perspektif NU Bahwa membangkitkan hilafah ini sekarang itu jadi hal yang sia-sia gitu Kayak menghabiskan energi umat Nah mungkin boleh dijelasin nih, statement ini tuh ada di buku yang berjudul Hasil-hasil Munas dan Konbes Nadlatul Ulama 2014 Itu gimana Gus? Pancasila adalah upaya final untuk menjalankan syariat Islam Artinya NU tuh sudah menerima Pancasila sebagai asas tunggal Karena pendiri bangsa Indonesia itu sudah sepakat Indonesia dengan bentuk pemerintah republik Maka ketika ada generasi yang akan datang yang akan mengganti ideologi Pancasila Atau pemerintahan yang berbentuk republik diganti hilafah Itu yang menyalahi perjanjian ulama-ulama dahulu atau orang Islam-Islam dahulu Atau yang mendirikan Republik Indonesia Nah selain itu ada juga nih yang lagi viral adanya penemuan dana Itu dari berita-beritanya sih sekitar 2,3 Ya 2,an miliar lah Itu kan banyak sekali ya Gus ya Banyak Dan kalau yang saya baca nih ya Itu katanya kan diambilnya ada yang bilang dari 30% penghasilan anggota Atau mungkin tau juga itu sebenarnya ada gak sih dan boleh gak sih Gus kayak gitu tuh Legal-legal saja meminta infak ke anggotanya Asalkan digunakan untuk hal yang baik Nah sementara kalau ormas khilafatul muslimin ini Uangnya ini saya yakin hakul yakin akan digunakan untuk tidak baik Karena dia mereka itu sudah tidak percaya dengan Pancasila kan Terlalu sekali untuk mendidikan khilafah Mau bikin negara dalam negara Strukturnya ada Menteri Pertahanan, ada Menteri Pendidikan Oke lalu gimana nih sikap yang seharusnya diambil dalam menangani lembaga pendidikan tersebut Yang sudah terafiliasi Jadi kan dari ditutup Nah kalau udah ditutup ini anak-anaknya atau anggotanya yang masih remaja milenial ini harus kemana? Yang paling baik ya pemerintah kerjasama dengan NO Anak-anak itu disuruh masuk ke NO Oh kan NO kan menaungi banyak lembaga MI Mak Ratus ribuan lembaga kan Yang di bawah naungan LP Ma'arif namanya Ada MI, ada MTS, ada MA, SMK, ada perguruan tinggi dan sebagainya Tapi menurut saya yang paling aman lah Pendidikan formal Yang paling aman loh ya Bukan saya mengartikan yang lain tidak aman Tapi yang paling aman Adalah milik NO atau Muhammad Muhammad Halo Sobat Damai BNPT hadir Harmoni Aman Damai Indah Rukun Senang sekali saya Fanda Reyni dapat hadir kembali dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi Upaya kebangkitan hilafah di Indonesia belum habis diperbincangkan dan masih menjadi sorotan Satu persatu anggota organisasi yang membuat heboh jagad dunia maya melalui aksi konvoy Yakni hilafatul muslimin diamankan oleh pihak kepolisian Bahkan hal ini seolah menjadi jawaban Bahwa penerapan konsep hilafah pada sistem NKRI merupakan hal yang keliru Lalu apakah hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan Kemudian bagaimana Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar dalam menanggapi isu kebangkitan hilafah di Indonesia Saat ini kembali hadir bersama kita sosok yang luar biasa Beliau juga merupakan Ketua Kajian Aswaja LBM PWNU Jawa Tengah Yang tentunya bisa membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini Serta memberikan wawasan dan pengetahuan baru Langsung saja kita Sapa Agus Muhammad Ulil Albab Jalaluddin Assalamualaikum Gus apa kabar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Fanda Alhamdulillah kabar baik Seperti biasa Fanda infokan juga Kalau disini kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat Jadi dipersilakan juga untuk membuka masker ya Gus ya Siap Mbak Fanda Nah Gus Ulil kita ngobrol-ngobrol nih seperti biasa ya Kemarin ini kan ramai banget diperbincangkan bahwa kebangkitan hilafah di Indonesia ya Mungkin Gus Ulil juga pastinya sudah melihat nih banyak berita-berita di media juga ya Nah saya mau konfirmasi langsung nih ke Gus Ulil ya Sebagai salah satu tokoh dalam sebuah organisasi keagamaan Ini sebenarnya kemarin lagi ada apa sih Gus? Jadi gini Mbak Doktrin-doktrin hilafah Doktrin-doktrin yang menyimpang dari NKRI, dari Pancasila Ini sudah dari zaman dulu Mbak Cuma kalau zaman dulu, zaman orde baru Itu kan kebebasan itu kan sangat terkengkang Terbatas sekali Nah era reformasi itu kan bebas Nah kalau dulu itu terkengkang Kalau sekarang karena era bebas Bebas mengepresikan pendapat Nah munculnya sekarang Jadi baru digembar-gemborkan sekarang gitu kali ya Gus ya Kalau sekarang mendoktrinnya sudah lama sekali Sudah lama sekali, sudah puluhan tahun yang lalu Tapi kalau dari sudut pandang NU nih sebagai salah satu organisasi keagamaan yang terbesar gitu ya Gus ya Dan juga menjunjung tinggi Pancasila tentunya Ini gimana nih NU memandang sistem hilafah yang sekarang ini diupayakan bangkit kembali gitu Gus Diupayakan bangkit oleh Urmas Hilafatul Muslimin Yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Barajah Hilafah Dalam Islam itu tidak ada tuntutan baku Sebuah negara itu harus bersistem hilafah Atau bersistem republik Tidak ada aturan bakunya Imam Maharomen itu sudah memberi warning Kita ini tidak akan menemukan Sampai kiamat kurang dua hari loh Tidak akan bisa menemukan tek Quran Tek Al-Quran maupun hadis mutawatir Yang mewajibkan sebuah negara itu harus bersistem hilafah Nah sementara Abdul Qadir Hasan Barajah ini mungkin kurang ilmunya Beliau mengatakan kita wajib untuk menerikan hilafah Padahal tidak diwajibkan oleh Al-Quran maupun hadis Jadi menerikan sistem hilafah itu tidak diwajibkan Bahkan ada dawuhnya Ulama ahli fikih kontemporer Seh Wahbah Az-Zuheli dalam karya beliau yang sangat fenomenal Kitab Alfikul Islam Wajillah tuh mbak Beliau pernah dawuh gini Artinya pemerintah yang berbentuk republik Kayak Indonesia Ini tidak berbenturan Tidak melawan Dengan prinsip politik Islam Tidak benturan Karena apa prinsip di dalam negara Itu harus bisa mengayomi urusan keagamaan masyarakatnya Bisa menjalankan prinsip permusawaratan Itu yang paling penting Tadi yang saya bacakan ibarohnya itu Dan Indonesia kan selalu mengedemankan permusawaratan Tapi ada juga nih Gus statement yang sebuah artikel mengenai hilafah dalam perspektif NU Bahwa membangkitkan hilafah ini sekarang itu jadi hal yang sia-sia gitu Kayak menghabiskan energi umat Nah mungkin boleh dijelasin nih statement ini tuh ada di buku yang berjudul Hasil-hasil munas dan konbes nadlatul ulama 2014 Itu gimana Gus? Ya akan sia-sia karena bagi NU Dawunya Mbak Hamasidik Waktunya Mbak Hamasidik Roes MPBNO ya Tahun 83 waktu munas di Jawa Timur di Setupondo Beliau kan pernah dawuh Pancasila adalah upaya final untuk menjalankan syariat Islam Sekali lagi Pancasila adalah upaya final untuk menjalankan syariat Islam Artinya NO itu sudah menerima Pancasila sebagai asas tunggal Dan kita tahu ada dawuh al muslimuna ala surutihim Kita tidak boleh dong Orang Islam itu kan tergantung syaratnya Tergantung perjanjiannya Karena pendiri bangsa Indonesia itu sudah Sepakat Indonesia dengan bentuk pemerintah republik Maka ketika ada generasi yang akan datang Yang akan mengganti ideologi Pancasila Atau pemerintahan yang berbentuk republik diganti kilafah Itu yang menyalahi perjanjian ulama-ulama dahulu Atau orang Islam-Islam dahulu Atau yang mendirikan Republik Indonesia Sia-sia bagaimana? Karena mayoritas 99% yang punya akal waras akan menolak hilafah diterapkan di Indonesia Jadi tetap Pancasila ya Harus Pancasila Ini juga sudah berdasarkan Pancasila gitu ya Menerima Menerima Dan tidak ada tek Al-Quran maupun hadis yang mewajibkan harus bersistem hilafah Nah kalau di hilafatul muslim ini Kemarin kan ini pemimpinnya baru ketangkep Ya Gus ya Dan beliau ini kan menepis lah Katanya fitnah kalau Nge-les Nge-les lah ya kalau bahasa sekarang ya Nge-les kalau katanya ada penggantian ideologi Kayak dia mau bikin ideologi sendiri Selain Pancasila atau menggantikan Pancasila Nah kalau memang itu tidak benar atau memang itu katanya fitnah Menurut Gusulil gimana? Itu hanya ngeles Mbak Sekali lagi itu hanya ngeles Karena gini Abdul Qadir Hasan Baraja Itu kan dulunya kan NII Dan beliau pernah terlibat ya Kasus-kasus yang ada di Indonesia Tahun 76 Kasus gerakan Komando Jihad Tahun 78 Teror Warman Tahun 89 Kalau tidak salah itu Kasus peledakan Candi Borobudur Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja Atau Ormas Hilafatul Muslimin Yang mengatakan soalnya ini Pancasila Itu huwak Bohong Jadi itu ngeles aja Ngeles Karena apa di dalam Ormas Hilafatul Muslimin Itu ada menterinya Kan kayak bikin negara dalam negara itu Ketahanan Menteri Pendidikan yang kemarin ditangkap itu Jadi kayak bikin susunan ke negara sendiri gitu ya Tapi waktu ditanya katanya Enggak kok gitu ya Pro NKRI enggak Itu ngeles aja Mbak Bohong itu hok Dan bohong itu dosa Nah kan kemarin juga sempat viral nih Gus Ada yang konvoy motor di Jakarta Timur ya Kalau gak salah Sama di Berbes Sama di Berbes juga Itu kan anggota-anggota Hilafatul Muslimin tuh Nah selain itu ada juga nih Yang lagi viral Adanya penemuan dana Yang memang sekarang masih diperiksa juga sih ya Masih diperiksa Berapa itu Mbak? Itu Dari berita-beritanya sih Sekitar 2,3 Ya 2,an miliar lah Itu kan banyak sekali ya Gus ya Banyak Dan kalau yang saya baca nih ya Itu katanya kan Diambilnya ada yang bilang Dari 30% penghasilan anggota Per bulan? Per Nah itu saya kurang tau juga tuh Mau per bulan, per hari Dan ada juga katanya iuran wajib Seribu rupiah juga Perhari? Iya mungkin ya Tapi kan kayak Berarti agak dipaksa nih kan Dipaksa untuk Nyetor duit ke situ Untuk infak Infak pasangan Iya Nah tapi kalau menurut Gus Ulil nih ya Itu apakah memang ada sponsor tertentu Atau memang Seperti apa sih Atau mungkin tau juga itu Sebenernya ada gak sih Dan boleh gak sih Gus Kayak gitu tuh Saya akan menanggapi Yang masalah konvoy dulu mbak Konvoy itu salah mbak Salahnya dimana Karena Sambil bawa selebaran Untuk mengajak Iya Merekrut anggota lah Merekrut anggota Menolak Pancasila Iya kan Akan memberikan negara Hilafah Itu kan dalam Selebarnya gitu mbak Terus masalah keuangan Urmas itu hak-hak Legal-legal saja Meminta infak ke Angkutanya Asalkan Digunakan untuk Hal yang Baik Nah sementara Kalau urmas Hilafatul Muslimin ini Uangnya ini Saya yakin Hakul yakin Akan digunakan Untuk tidak baik Digunakan untuk apa Untuk makar Untuk memberuntak Pemerintah yang sah Lilwasail Hukmul makasit Itu enggak boleh Kita kan tahu Bahwa tindakan makar Menurut Sheikh Nawawi Itu Ulama sepakat Ijma ulama Imam Nawawi itu Menegaskan Ijma ulama Bahwa tindakan makar Memberuntak Pemerintah yang sah Itu haram Uangnya mau dibuat Fasilitas Untuk tindakan makar Karena tanpa uang Kan enggak jalan Kan butuh Akomodasi Dan lain sebagainya Tapi memang Sampai saat ini PPATKM yang masih Memeriksa sih Dana tersebut Sumbernya dari mana Ya Dan sudah dibekukan juga sih 21 rekening Hilafatul Muslimin ini Nah saya yakinnya itu Nanti uang ini Ini akan digunakan untuk Hal-hal yang tidak baik Untuk memberuntak Pemerintah Fasilitas memberuntak Negara Karena dia Mereka itu Sudah tidak percaya Dengan Pancasila Kan Iya kan katanya Tolu sekali Untuk mendidikan kilafah Mau bikin negara Dalam negara Strukturnya Ada Menteri Pertahanan Ada Menteri Pendidikan Ya udah nanti Kita ngobrol lagi Lanjut Gus Dan seperti biasa Seperti Gus tahu juga Biasanya Fanda Nawarin kopi nih Alhamdulillah Mbak Fanda yang baik hati ya Alhamdulillah Tapi masih suka ngopi Gus Alhamdulillah Ngopi plus Yang ngopi aja Ngopi sama temen-temennya Sambil Belajar bareng Mutola Oke lanjut Nah sebagai Selain Sebagai organisasi keagamaan Kita juga tahu Bahwa NU ini memiliki Peranan besar Dalam dunia pendidikan Ya Gus ya Ternyata Organisasi Hilafatul Muslimin ini Juga ada Menaungi sekitar 30 lembaga pendidikan Kalau gak salah ya Gus ya Yang terdiri dari Madrasah dan juga Pondok Pesantren Nah ini kan terdengar juga Yang terafiliasi Itu ya Hilafah ya Nah tapi kan terdengar juga Bahwa dilakukan Penutupan terhadap Lembaga-lembaga Yang memang dinaungi Oleh Hilafatul Muslimin tersebut Kalau menurut Gus Ulil Kekhawatiran apa sih Kenapa harus Sampai ditutup nih Lembaga-lembaga pendidikan Yang di bawahnya Hilafatul Muslimin Ya di bawah naungan Kormas Hilafatul Muslimin Kenapa harus ditutup Karena Anak-anak ini kan Anak-anak milenial Anak-anak muda Umuran belasan tahun kan 14, 15, 17 Ya masih remaja lah Ini kan kalau tidak ditutup Kalau sudah terpapar Hilafah 20 tahun yang akan datang Mereka semua ini kan Anak-anak akan Akan jadi pemimpin semua DPR Pak Lurah Pak RT Bupati Bahkan presiden Apalagi kalau remaja itu Paling gampang kan Gus Untuk Memasuki Artinya remaja ini kan Nanti 20 tahun kemudian Akan menjadi pemimpin bangsa Bisa jadi presiden Menteri, gubernur Dan sebagainya Kalau sudah terpapar Kacau tidak negara Takutnya dia akan masuk Dan mempengaruhi Apalagi kalau Dia itu sudah Jadi pemimpin Kan sangat mungkin 20 tahun kemudian Sekarang gak jadi apa-apa Masih pelajar Tapi 20 tahun kemudian Makanya perlu sangat ditutup Ditutup perlu sekali Untuk memutus rantai itu Rantai doktrin yang tidak baik Oke lalu gimana nih Sikap yang seharusnya diambil Dalam menangani Lembaga pendidikan tersebut Yang sudah terafiliasi Jadi kan dari ditutup Nah kalau udah ditutup Ini anak-anaknya Atau anggotanya Yang masih remaja milenial ini Harus kemana Dan mungkin Kalau dari NU sendiri Ada Mau Ada kegiatan apa nih Untuk anak-anak ini Yang mungkin sudah terpapar Oleh paham hilafah yang kurang benar Yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila Yang mungkin ya Mungkin terpapar Yang paling baik ya Pemerintah kerjasama dengan NU Anak-anak itu disuruh masuk ke NU NU kan menaungi banyak lembaga MI ma Ratus ribuan lembaga kan Yang di bawah naungan LP Ma'arif namanya Ada MI Ada MTS Ada MA SMK Ada perguruan tinggi Dan sebagainya Kalau bisa anak-anak itu Kita masukkan ke MI Ma'arif MTS Ma'arif gitu Yang milik NU lah Karena apa Pendidikan itu sangat fatal sekali Pendidikan sangat fatal sekali Kalau sampai salah guru Kalau gurunya tidak punya jiwa nasionalisme Nanti muridnya juga tidak punya jiwa nasionalisme Kalau di NU itu ada ajaran Ada pelajaran Kita harus cinta tanah air Kita harus religi Karena kita tahu Bahkan Jenabi Itu sosok yang religius Dan berjiwa nasionalis Itu kan Jenabi Nah itu meniru beliau Kan Jenabi itu kan pernah Dawa Aku ini cinta terhadap bangsa Arab Karena tiga hal Satu Karena aku berbangsa Arab Nomor dua Al-Quran memakai bahasa Arab Nomor tiga Besok penduduk surga Menggunakan bahasa Arab Semoga Mbak Fanda Ali surga Amin Allahumma Amin Kita akan tahu Mbak Nabi ini bukan bangsa Arab Mbak Kan Jenabi itu bukan berbangsa Arab Karena Mbak Kan Jenabi keturunan dari Nabi Ibrahim Yang berbangsa Babilonia Meskipun Mbak Kan Jenabi bukan bangsa Arab Akan tapi Mbak Kan Jenabi hidup di Arab Meninggal dunia di Arab Dan menyatu dengan bangsa Arab Maka Mbak Kan Jenabi sangat mencintai bangsa Arab Jadi sebaiknya anak-anak yang tadinya ada di Lembaga pendidikan di bawah Ormas Hilafatul Muslimin Kalau bisa pindah ke NU aja Kalau NU aman Udah aman Tetap pakai ide lagi Pancasila juga Religi nasionalis Gitu Mbak Karena gini Menanamkan anak-anak remaja Jiwa nasionalisme Itu perlu sekali Nanisme yang tinggi itu perlu sekali Jiwa nasionalisme itu sudah diajarkan kok Dalam Al-Quran kok Dalam si Roh Nabawiyah Itu kan suatu ketika Mbak Kan Jenabi perjalanan hijrah Dari Makkah ke Madinah Di tengah perjalanan Beliau itu sangat rindu Terhadap kota kelahirannya Yaitu kota Makkah Lalu dihampiri oleh Mereka Jibril Mereka Jibril bertanya kepada Mbak Kan Jenabi Wahai Rasulullah Apakah engkau rindu Terhadap kota kelahiranmu Mbak Kan Jenabi jawab Ya Maka turunlah ayat Innal ladhi faradhu alaikal qur'ana Larod duga ila ma'at Menurut seh Ismail Hakim bin Mustafa al-Munawi Ayat Innal ladhi faradhu alaikal qur'ana Larod duga ila ma'at Dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan Itu ada keterangan Wafi tafsir ayat Isyaratun ila anahu Balwatan minal iman Wakana alihissalam Hilafatul Muslim ini Tidak tertangkap Ormas Hilafatul Muslim ini Tidak tertangkap Tidak ketahuan Tidak terdeteksi Oleh pemerintah kita Apa sih yang bakal terjadi Karena mereka bakalan Terus-terusan ada Dengan ideologi mereka sendiri Dan apalagi Mereka jadi banyak Nerekrut anggota Itu apakah akan bikin Kekacauan di negara kita Ya itu jelas Akan menjadi bom waktu Karena mereka kan Sekarang aja Sudah ribuan pengikutnya Seribu orang itu Mengacaukan negara bisa Kalau doktrinya udah kuat Kalau udah jadi radikal Sangat mungkin sekali Seribu orang Mengacau negara Nah alhamdulillah Negara tanggap Tidak kecolongan Sebelum mereka beraksi Sudah ditangkap Maka saya Sebagai warga negara yang baik Sebagai warga NO yang baik Sangat berterima kasih Kepada pemerintah Untungnya udah ketahuan sekarang nih Alhamdulillah Jadi bisa diberhentikan Kalau tidak jadi bom waktu Karena kalau mereka itu selalu Memperjuangkan hilafah-hilafah Sebagai cita-cita Nanti semuanya bisa bubar Bukan hanya NKRI yang bubar Tapi Malaysia, Brunei, Saudi Semuanya bubar Dijadikan satu hilafah Ini akan menyebabkan Bencana kiamat Bagi seluruh dunia Jadi alhamdulillah banget nih Bukan hanya Indonesia Bisa ketahuan dari sekarang Yang kacau Alhamdulillah Oke terakhir nih Gus Keren sekali pemerintah Indonesia Oh iya jelas ya Oke terakhir Gus Ini selain berpegang pada Pancasila Dengan nilai keagamaan Apa aja sih yang mestinya Jadi pedoman masyarakat kita nih Republik Indonesia Agar bisa selalu tawakal dan teguh Dalam memerangi sistem Dan paham yang bertentangan Dengan NKRI Masyarakat Indonesia Kalau mau belajar agama Ya harus lewat Ustadz Kiai Yang faham dalam masalah Agama Kita akan tahu Daunya Imam Ibn Hajar Al-Asqlani Ketika seseorang itu bicara agama Yang bukan di bidangnya Ketika orang itu bicara Yang bukan pada bidangnya Maka dia akan mendatangkan Sebuah fatwa-fatwa yang aneh Ini daunya Imam Ibn Hajar Al-Asqlani Jadi ketika orang itu bukan Faknya kok ngomong Ya pasti sesat nantilah Intinya gitu Lalu bukan Ustadz Cuma pakai peci putih Langsung ngomong agama Hilafah-hilafah ya sesat Ya salah nanti pemahamannya Nah masyarakat bagaimana Agar tidak terpapar hilafah Dan ideologi yang menyimpan Ya ngajinya dengan Kiai yang benar Dengan Ustadz yang benar Yang punya sanat yang nyambung Sampai Mbah Kajian Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Cara taunya yang benar yang gimana Gus? Taunya yang benar ya ditanya Karena gini Ditanya Pak Yai Menjenengan dulu ngajinya dengan siapa Pasti punya sanat Nyambung sampai Mbah Kajian Nabi Kalau yang gak Yang gak punya sanat bahaya Bayi nanawa Bayi nanakaum al-kawa'im Yakni al-isnat Yang membedakan kita dan mereka Itu hanya sanat Contoh kayak Wahabi Maaf Wahabi ini kan gak punya sanat Wahabi yang suka Dikit-dikit Mengkafirkan orang Membitahkan orang Menyalahkan orang Wahabi itu kan bukan teroris Tapi pintu masuk menjadi teroris Karena rata-rata teroris itu 90% Adalah Wahabi Nah mungkin nih Gus Ada juga kan Supaya terdeteksi dini Orang-orang tua ini Yang mau menitipkan Anak-anaknya ke pondok pesantren Supaya gak salah milih gurunya Mungkin guru ngajinya yang benar itu Yang seperti apa Yang gak benar Yang nasionalis gitu kan Gimana Gus Paling aman gini Mbak Contoh Karena saya Warga NU ya Ya kalau Mesantren kan anak Ya cari pondok pesantren Yang dibawah naungan NU Karena NU kan ada RMI Tanya ke pengurus RMI Per kabupaten tuh ada Mana pondok-pondok yang milih NU Kalau milih NU tuh Yusawas 100% aman Karena banyak juga Karena bagi NU gini Mbak Karena kalau pondok-pondok yang dibawah naungan NU ya NU itu kan Jelas religi Dan jelas nasionalis Kita kan tahu Allahyarham Al-Mahfurlah Mbah Mahrus Ali Yang Mbak Fanda pernah ke pondoknya Pondok Nurboyo Beliau pernah dawuh Nahdlatul Ulama Tidak ada impian Apalagi niatan Untuk mendirikan negara Islam Nahdlatul Ulama Akan selalu menjaga Negara Bancasila Sampai akhir zaman Ini dawuhnya Mbah Mahrus Ya gitu Mbah Artinya NU itu ya Pancasila sekali Dan dawuhnya Mbah Asad Samsul Arifin Salah satu pendiri Japiyah Nadlatul Ulama Yang durbawa tongkat Dari Mbah Holil Ke Mbah Hasim Asari Beliau kan tahu gini Umat Islam itu wajib Untuk menerima Pancasila Bila menolak Hukumnya haram Karena sila pertama Itu sudah sesuai dengan Doktrin Tauhid Dan ayat Seandainya Pancasila Itu durusa NU harus bertanggung jawab Umat Islam Wajib membela Pancasila Karena ini sudah Konsensus ulama Sudah menjadi Kesepakatan ulama Intinya gini Mbak Pokoknya Kalau kita sebab Kalau saya kan orang NU Ya pasti kalau milih Pesantren yang milih NU Tapi bukan berarti Yang selain NU itu salah Ya enggak Kayak Muhammadiyah Ya enggak salah Cuma kan kalau Karena saya orang NU Ya pasti ke NU Tapi menurut saya Yang paling aman lah Pendidikan formal Yang paling aman loh ya Bukan saya mengartikan Yang lain tidak aman Tapi yang paling aman Adalah milih NU Atau Muhammad Muhammadiyah Pokoknya sudah dinaungi Itu ya Insya Allah aman Tapi karena saya warga NU Ya pasti milih NU loh Kalau Muhammadiyah Ya monggo Tapi insya Allah Dua Ormas ini Aman Lembaga yang di bawah Naungan dua ormas ini aman Gitu mbak Terus sekali lagi NU kan tadi Daunya Mbah Marus itu kan Nah Datul Ulama Tidak ada impian Apalagi niatan Untuk mendirikan negara Islam Atau negara yang Bersistem khilafah NU akan selalu Menjaga Pancasila Negara Pancasila Sampai akhir Zaman Jadi ini penutup mbak Biar orang-orang itu mikir Orang-orang khilafatul muslim itu mikir Kalau memang sistem Atau konsep khilafah itu bisa menyelesaikan semua masalah Pertanyaan saya Kenapa sampai sekarang Sampai hari ini Tidak ada satu penegara di dunia Yang memakai sistem khilafah Nah Karena mereka akan menggemburkan khilafah Solusi semua permasalahan Kenyataannya tidak ada Sampai hari ini Satu negara pun Yang memakai konsep sistem khilafah Semoga Pancasila tetap jaya mbak Baik terima kasih banyak Gu Sulil Hari ini udah sharing sama kita Dan mungkin tidak ada lagi yang menentang Pancasila Atau ingin membangun negara di atas negara Gitu ya Yang mau merongrong NKRI Pancasila dan sebagainya Semoga dimusnahkan oleh Allah Orang-orang itu Diberi hidayah Diberi hidayah Lebih halusnya dikasih hidayah Semoga sadar Kembali lagi ke NKRI Nah itu betul banget Pemerintah dan pihak-pihak terkait Masih terus berupaya Memutus persebaran Dan mata rantai pertumbuhan Organisasi khilafah Yang muncul di Indonesia Organisasi keagamaan Nadratul Ulama pun mengungkapkan Bahwa perjuangan membangkitkan Kembali khilafah di Indonesia Hanya menghasilkan kesiasiaan Berbagai macam cara yang dilakukan Merupakan salah satu perwujudan Dari rasa cinta terhadap tanah air Serta menjaga dan mempertahankan Keutuhan NKRI Demi terciptanya kondisi bangsa Yang aman dan damai Akhir kata Saya Fanda Reini Bersetan alas sumber hari ini Saya Uli Albab Jalaluddin Pamit undur diri Salam damai Dan Salam Indonesia Satria Terima kasih telah menonton